Intro Oke, balik lagi di channel SN Konten Banyak yang bertanya kepada saya secara pribadi atau customer kami Kira-kira untuk kendaraan diesel itu perawatan apa yang sangat perlu dilakukan Karena kan memang secara detail mesin, kendaraan diesel ini lebih simple daripada kendaraan bensin Karena memang di situ tidak terlalu banyak perangkat-perangkat tambahan Untuk dilakukan pengecekan atau pada saat servis tidak terlalu banyak yang harus dibongkar Contoh perbedaan signifikan pada throttle body Jadi kalau kendaraan bensin rata-rata ya memang harus kita berikan throttle body-nya Nah, pertanyaannya sekarang untuk mobil-mobil diesel Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan untuk sering di cek ya Terutama bagi konsumen-konsumen yang memang memiliki mobil ini Atau teman-teman SN Konten yang punya mobil ini Kita akan coba bahas tiga hal yang perlu untuk di... Oke temanku, sobat SN Nah, hal yang paling perlu untuk diperhatikan atau perawatan kendaraan Nissan yang solar Atau pada umumnya mobil yang diesel ya Nah, kita harus perlu secara berkala mengecek namanya filter solar Karena biasanya jika filter solar ini tersumbat Sangat berefek ke tenaga mobil tersebut Kebanyakan mobil akan mengeluarkan asap hitam Nah, apalagi filter solar juga biasanya akan terdapat kandungan air Hasil dari pengendapan solar itu Jadi kalau filter solarnya jarang untuk dibersihkan Biasanya sangat menghambat power dari mobil diesel tersebut Kemudian Yaitu filter udara Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki mobil diesel Harus sering rutin mengecek filter udaranya Nah, ini kan simple sebenarnya untuk dilakukan Cuma kalau kita lupakan Biasanya membuat suplai dari udara masuk itu menjadi berkurang Otomatis berpengaruh ke tenaga atau power dari kendaraan diesel tersebut Nah, seperti yang teman-teman ketahui Bahwa kendaraan diesel itu sangat memerlukan suplai udara yang sangat banyak Karena dia perlu memampatkan tenaga ya Oleh karena itu di kendaraan diesel pada umumnya Diaplikasikan yang namanya sistem turbocharger Kemudian hal yang ketiga Sekalipun teman-teman memiliki mobil diesel yang jarang teman-teman gunakan Seperti Navarra pada umumnya kan untuk mobil hobiis ya Karena kalau di Jakarta orang menggunakan mobil ini tidak selalu sering keluar Tapi kalau di daerah seperti di Riau, Kalimantan, dan lain sebagainya Biasanya memang untuk mobil lapangan Nah, kan kalau kilometer belum tercapai Sebaiknya teman-teman harus tetap melakukan penggantian oli Kenapa? Karena memang viskositas oli yang maksimal itu sangat diperlukan di mobil diesel Karena oli tersebut akan membantu tekanan yang cukup bagi pelumasan sistem turbocharging Jadi kalau tekanan olinya cukup, kemudian kualitas oli yang cukup juga Itu membuat turbocharger atau turbochargingnya itu awet ya Nah, tapi kalau kualitas oli yang jelek oleh karena kita terlambat mengganti oli mesin Biasanya membuat turbocharger dari mesin-mesin diesel itu mudah untuk rusak atau aus ya Jadi, tiga hal tersebut kita perhatikan ya Nah, itu dia tadi tiga hal yang perlu dicek atau rutin untuk diperiksa Di kendaraan diesel, baik Navara, kemudian Nissan Terra pada umumnya ya Jadi, yang pertama kita harus mengecek filter solarnya secara berkala atau secara rutin Dan lebih bagus lagi kalau kita lebih sering untuk mengganti filter solar setelah 10.000 atau 20.000 km Karena memang kebanyakan kualitas bahan bakar solar yang kurang bagus Bisa menyebabkan filter solar ini cepat untuk tersumbat Tentunya kalau tersumbat sangat mempengaruhi dari kinerja mesin tersebut Atau tenaganya jadi lemah Kemudian yang kedua tadi kita bahas untuk perlu rutin membersihkan filter udara Pembersihan filter udara ini bisa dilakukan sendiri sih Karena tinggal disemprot pakai angin ya Atau sambil mampir bawa pakai sepeda motor disemprot di tukang tembel bahan untuk filter udaranya Setidaknya hal itu membuat filter udara lebih bersih Kemudian suplai udara di mesin diesel tersebut lebih maksimal Yang ketiga adalah yang perlu kita selalu lakukan penggantian adalah oli mesin Jadi jangan sepele dengan kondisi oli sekalipun mobil tidak dipakai Oli mesin tetap harus sering dilakukan penggantian Apalagi mobil diesel pada umumnya sangat bergantung dengan turbo charge Nah turbo charge ini perlu tekanan oli yang maksimal Kemudian viskositas oli yang bagus pula Jadi apabila oli mesin jarang diganti atau terlambat diganti Itu bisa membuat viskositas dari oli tersebut menurun Sehingga kinerja turbo pun menjadi tidak maksimal Dan usia pakai dari turbo charging pun menjadi lebih lemah ya Menjadi lebih singkat usia pakainya Jadi daripada kita cepat merusak istilahnya turbo charge-nya cepat rusak Lebih baik kita secara berkala rutin untuk mengganti oli mesin Nah itu tadi rangkuman yang perlu kita ketahui terkait pemeliharaan mobil diesel Atau nisan apara, nisan pera dan lain sebagainya Semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman sekalian yang membutuhkan Bye